Mbak Halo Hei Iya Gimana? Mbak Ini orang favorit ya? Oh iya Saya pesen yang ini ya Itu aja Iya Jangan pake lama Oke Iya Iya Terus Terus Ya ampun Banyak banget sih Iya Iya Atau Ia Atau Atau Bagaimana? Bagaimana? Atau 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 Aduh bener banget sih Mbak Aduh Aduh bener tuh gimana sih Mbak Tadi kan saya prefer makanan yang spesial Ini makanan spesial apaan Ini Mbak semuanya cabai Mbak kasih ke saya Mbak mau ngebutur saya ya? Atau membenci sama saya? Atau Mbak dendam sama saya yang aku deh Mbak Kasih makan ya Ini buset deh Mbak ini kepedasin kau ngaco ya? Mbak bilang saya tau cu Oh my god Cet banget sih Mbak Mana? Siapnya mana? Mana yang udah basah kemangsaan ini? Bisa Mbak Bisa Bisa Ya ampun Ini cuo cakep banget Sampai gak berasa pedes gue kalau ngeliat mukanya dia Udah udah ya Ibu-ibu Puntan nih Puntan saya tengah sekejap lagi ya Eh makasih Eh makasih Neng Ngapain lu disini? Andre Iya Neng Jadi kamu ini chef Andre? Iya Mbak kenapa Neng? Oh jadi kamu yang bikin masakan disini? Iya Kenapa Neng? Mau foto sama saya Ayo tuh bu Ayo ambil Neng Foto Neng Foto juga Dengar baik-baik ya Yang pertama Saya itu gak minta foto bareng sama kamu Dan yang kedua Amit-amit banget ya Saya itu sampai minta tanda tangan sama kamu Dengar baik-baik ya Kamu ini udah buat bibir saya ini kebakar Bisa masak gak sih? Masakan kamu itu pedes banget tau gak? Lah Tuh-tuh Saya teh bingung Neng Ini teh saya yang gila Apa Neng yang gila sih? Hah? Ya Si Neng teh kumaha sih Atau namanya juga sambal melotot Neng Masa makanan yang gak pedes? Deng Oh jadi kamu pikir Saya yang salah Hah? Ya saya ngerti sih kamu itu banyak penggemarnya Ya Semua orang pingin banget foto sama kamu Tapi Bisa masak gak kamu? Hah? Lagian masakan-masakan kampung Ya sih Ya Neng Namanya juga kan Ayam sambal melotot Neng Empat emang dari kampung Ya gak? Cih Pakai ngejawab lagi Eh Mendingan kamu minta maaf sama saya sekarang Kalo gak saya makin marah sama kamu Ih Aneh Atau Saya emang salah apa Saya gak salah apa-apa Jelas-jelas satu Neng yang salah Neng Makanya nih ya Lain kali teh Neng Saya bilangin Ini teh buat pelajaran Buat Neng ya Kalo mau masuk restoran itu Kudu dilihat dulu tah Yang gede Pelangna Ampan ketinggalan diharap tuh Di depan ketinggalan kan ya kan Sambal melotot Ya udah pasti pedes Ya kalo gak suka pedes Atau ngapain Neng Kesini Aneh Hei mau kemana Ih Aneh aja men Pergi-pergi Kamu tuh gak sopan ya Jadi orang Yang diberaninya Kamu ngusir aku Di restoran ini Saya Akan laporin Kamu Ke manajer kamu Eh Sokat Pak manajer Pak manajer Pak manajer Ada apa Andre Pak Ini nih Chef Bapak ini Itu udah bersikap Gak sopan sama saya Dia tuh kayaknya Mau ngebunuh saya deh Pak Sama masakannya Eh Fitnah Eh bukan salah saya Pak Ini Pak Kita aneh nih orang Pak Masa Dia gak suka pedes Makan restoran Kau yang pedes-pedes Pak 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 Lebih sedihnya lagi Pak Dia tuh sudah merendahkan saya Dia sudah merendahkan saya Dan saya sangat-sangat sakit hati Saya bener-bener gak terima penghinaan ini Saya bisa-bisa Akan laporin Ke polisi Aduh Jangan Pak Saya mohon jangan Pak Udah-udah Pak Jangan percaya sama dia Dia tengah bohong Pak Andre Kamu ini udah salah Sekarang juga Saya akan pecat kamu Ngerti kamu Terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebetulan Kamu udah pulang Papa mau minta pendapat kamu Pendapat apaan Pak? Papa kan rencananya mau buka restoran Soalnya Papa pikir-pikir Cuma bisnis kuliner Yang belum Papa kerjain Gimana menurut kamu? Ya kalau menurut Ayu sih Oke aja Tapi Enaknya Enaknya Papa bukan restoran apa ya? Restoran Tradisional Indonesia Apa Makanan internasional ya? Ya mendingan masakan luar negeri aja Pak Ya kan? Keren tuh Ah Sekali Iya bener sekali Iya bener kamu Nah justru masalahnya Sampai sekarang Papa belum ketemu chef yang cocok Apa kamu ada rekomendasi? Ya Papa nanti juga akan pasang iklan bawongan sih Wah kesempatan nih Biar bisa berduaan sama Dave Dia kan chef Pak Ada kok Nanti aku kenalan ke Papa ya Boleh boleh Jadi chef di restoran Papa kamu Kamu serius? Iya Ya aku maulah Ya udah Kalau gitu nanti aku kenalan kamu dulu ke Papa aku ya Asik nih Akhirnya gue bisa juga terjun ke bisnis bokapnya Ayu Kalau kayak gini Gue bisa ada peluang buat kuasain semua restorannya Gue bakal diterang kaya Ini kalau gitu ya Pak Papa Pak Kenalin ini Dave Ini loh siapa yang ngasih kenalannya Papa Heo Saya Dave Terima kasih loh bisiknya Sudah mau mengajak saya kerja sama di sini Iya Iya Tapi Papa minta maaf Papa sudah dapet chefnya Sebentar Papa kenalin kamu ya Andre Andre Iya Siapa Papa 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 jangan pekerjakan dia di restoran kita Aduh dia ini chef gak becus Ini loh chef yang aku ceritakan ke Papa kemarin Papa mending Papa pecat aja dia ya 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 Tidak bisa begitu aja dong Papa kan sudah tes dan sudah kontrak dia Aduh Pak tapi aku Sudah-sudah pokoknya suka atau nggak suka Aduh Pak Andre tetap jadi chef di sini Ya Saya teh gak mendulai aneng ya Ternyata Bapak aneng teh baik banget Beda sama anaknya Bapak aneng teh sihir Bapak aneng teh sihir Berhenti aja bang Mila Iya serius Berhenti aja dari kerjaan abang Kalau enggak Biar ayah dateng deh ke tempat kerja abang Terus biar ayah gibeng tuh Habisnya kasian bang sama abang Miris hati ayah Aduh Gak usah kayak gitu juga teh Itu namanya kekerasan Criminal Bahaya Aduh Bu Keingetnya saya ngambil kerjaannya bu Soalnya Cari kerjaan kan sekarang susah banget ya Ya udah deh Kalau memang itu keputusan abang Oh iya Ayah bawain makanan nih buat abang Darinya ayah sama ayah Kita makan yuk Dimakan ya bang ya Baik banget ya ma Makasih mamaya Teh Matanya kenapa teh kok kayak gitu Keliripan Bang Andre payah ah Dari dulu ayah tepe-tepe Kasih tanda kalau ayah suka Enggak ngerti juga Iya bang Mati ayah kelilipan Kelilipan cinta Gila lebih habisa aja Oh yaudah deh Kita makan bareng yuk bang yuk Tuh papa liat kan Restoran kita tuh masih sepi papa Coba papa cium wangi makanannya Makanannya ini aja udah keliatan Kalau gak enak sama sekali Loh Loh itu yang Oh my god Loh ngapain ada disini Loh ngapain Ya jadi pelayan mbak Kan saya ngepansmerat Sama Chef Andre Jadi kepatapun dia pergi Ya saya akan ikut What Itu yang lain juga sama Sama kayak saya Ngepans sama Chef Andre Oh ya Tapi denger baik-baik ya Sebentar lagi Kalian itu akan out Alias Akan pindah dari tempat ini Karena apa Karena Chef Persayangan kalian itu Sebentar lagi akan dipecat Karena siapa sih Yang mau makan makanannya dia Hah Mbak Adek Terima kasih ya Dan mulai datang kesini Jawabah kamu lihat Baru hari pertama Andre sudah bawa banyak pelanggan kesini Pelanggan setia lagi Jadi Papa gak bisa ngikutin keinginan kamu Menggantikan Andre dengan Dave Bapak tinggal dulu ya Bapak tinggal dulu ya So Neng Saya tinggalkan Neng Bahasaan semua orang suka sama saran saya Ya Tapi kenapa Neng Teng gak suka Kayaknya lidah Neng Teng Errol Ya What Enak aja lo bilang kayak gitu sama gue Adanya lo tuh lidah lo yang rusak Makanan gak enak kayak gitu aja lo baga-bagain Pelin banget sih nih doang Neng Coba disini Coba disini Coba disini Coba disini Oh my god Gila nih makannya anak banget Yuh Saya bilang juga apa Neng Masakan saya tuh emang enak-enak Ya Hih 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 Yuh Lo sudi banget gue Hmm Gak sudi banget gue makan masakan lo Apaan gak dicitaran saya sedikitpun Hah Lo denger baik-baiknya Gue Bakal bikin lo dipecat kayak dulu Siapa Apa Gimana Gimana Bisa kok Ya gak bisa dong saya Di restoran itu cuma boleh ada satu siap Kalau ada dua Nanti malah jadi berantakan Ya malahan pak Kalau misalkan ada dua siap Kerja di dapur itu malah lebih makin cepet Ya kan Lagi nampu sendiri bilang sama aku Kalau restoran kita tuh lagi rame Ya pak Ya pak please ya Masukin Dave ya ke restoran kita Aduh Gimana ya Ah sebenernya Papa itu gak begitu yakin sama Dave Kayaknya dia itu bukan chef beneran Eh Kok papa ngomongin kayak gitu sih Tapi Mau percaya ya sama aku Dave itu beneran chef yang hebat Makanannya enak-enak kok Ya Please Ya 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 Papa terima Dave di restoran Papa Ah Makasih Ya Ya Bentar lah Tolong panggirkan Andre ya Siapa ini Eh Andre Ini Dave Chef baru di sini Nah di restoran ini Kepala chefnya Andre Oke Dave kamu jadi bawahnya Andre ya Saya harap kalian bisa kompak bekerja sama Dan membuat restoran saya makin maju Oke Saya tinggal Andre Si Dave ini Itu lulusan dari sekolah Amerika Dan dia itu siswa terpucu loh disana Gak kayak lo Palingnya lo tuh gak sekolah Secara lo cuma bisa masak-masakan sudah Aduh Neng Saya itu yang gak perlu lah Banyak cakap-cakap Amerika Apa Apa tuh namanya Saya mah bodoh amat Ah yang putih banget nih Masakannya enak-enak neng Coba Paling aja di ntar pegang bisu juga datang bolak neng Udah Udah Semen banget sih lo Oke Gini aja Gimana Kalo gue nantangin lo sama Dave Aduh masak Yah Aduh Kalo saya emang neng Kalo ditantangin saya emang gak takut neng Ayo What? Tapi ada hukumannya loh Kalo lo sampe kalah Dan hukumannya adalah cabutin rumput Dan gue Jadi curi Gimana Bapak Kita lanjut kemasak Supaya kita bisa lihat siapa Bapak 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 Syukur Bapak Get to us Pukar Roja Roda Sintai banget sih kamu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bapak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Udahlah Dave Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Enggak. Justru ibu yang banyak ngelepotin kamu. Yaudah, kalau gitu kita pulang aja yuk sekarang. Ibu teh udah gak betah di rumah sakit. Gak boleh, Atau Bu. Ibu teh harus di sini sampai benar-benar saat baru pulang. Udah kalau masalah pembayaran gak usah ditakutin, Bu. Bu, saya teh bakal cari kerja. Astaghfirullahaladzim, Ibu. Ibu kaget nape-nape, Bu. Si Ayu tuh emang benar-benar keterlaluan ya, Bu. Ayah harus kasih pelajaran tuh sama si Ayu. Tee. Jangan, Nila. Jangan, Teh. Udah. Aduh, pokoknya saya teh gak mau diperpanjang urusan ini. Ya. Udah. Saya belum minta tolong gak? Boleh, Bang. Jagain Ibu ya. Saya mau bayar administrasi dulu. Yaudah. Tenang aja, Bang. Assalamualaikum. 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 Ini bocahnya. Lo tuh emang benar-benar keterlaluan ya. Gue harus kasih pelajaran sama lo. Lo harus kerasain apa yang Budalia rasain. Nila, jangan. Kalau lo mau pukul gue, yaudah gak apa-apa lo pukul aja. Asalkan permintaan maaf gue diterima. Pukul. Mila, Mila. Jangan, Mila. Ibu. Maafin aku ya, Bu. Aku udah salah. Tapi beneran deh, Ibu. Aku sama sekali gak ada niat untuk mencelakakan Ibu. Aku bener-bener rasa bersalah banget sama Ibu. Terus sebagai tanda bersalahku. Ini. Aku ada sedikit uang untuk Ibu, untuk bantuin Ibu berubah. Diterima ya. Gak usah, Neng. Gak usah. Kamu ambil lagi aja. Lagipula, ini teh juga bukan kesalahan kamu seratus persen. Tapi Ibu. Ibu bisa seperti ini kan. Karena memang takdir Allah. Ini teh musibah. Udah-udah, sekarang mendingan lo pergi sebelum kesabaran gue habis. Ngerti lo? Mila, kamu jangan begitu. Pergi sekarang! Udah, Mila. Isi. Isi... Aku ingin cinta padaku Papa, kenapa? Papa lagi pusing nyariin pengganti Andre Dari kemarin belum ada pelamar yang serak di hati Papa Gua bisa nih manfaatin ini Om, begini om Untuk sementara waktu Saya aja yang gantiin posisi Andre, gimana? Yah, tapi kan Kamu ahli masakan luar negeri Restoran kita ini kan Restoran masakan Sunda Om, jangan khawatir Bagi saya Masakan Sunda itu gak sulit kok Saya bisa masak apa aja om Ya sudah, kalau begitu Tapi ingat Om sangat mengandalkan kamu ya Siap Bu Ini, rasanya kok gak enak ya Bu ya? Ya, iya tapi Perut juga jadi enak Kepala namanya dipusing Ini gimana sih Pak, gak enak tuh Gak enak, perut juga jadi enak ya Maaf, biar saya ganti ya Aduh, Pak Pak Bradak, ke sini Ini gimana sih Pak Perasanya kok kecil banget Gak seperti biasa loh Pak Biasanya kayak gini Pak Pasti enak banget ya Pasti dong Gimana? Eh, nyam Dadah Dave, gue rasanya aneh banget ya Gak enak ya Aku bingung rasanya gimana Karena yang aku tau kan Yang ada rasa itu manis, aseng Asin kok nih Oke oke, aku lupa jelasin sama Pak Ini rasa, ini rasa terbaru Ya Kamu belum pernah coba sih Kalau GEOF sih Kayak gini rasanya enak Apa gitu ya Yuh Dave Sebenernya kamu itu bisa masak apa enggak Lihat itu Restoran jadi sepi Pelanggan muntah-muntah makan masakan kamu Kamu itu lulusan Tata Boga atau bengkel Pak Papa tenang dulu Pak Makanannya Dave enak kok Tadi aku dicobain enak banget kok Pak Ya om, mungkin Mungkin Ini kesalahan dari dapur om Sebelumnya saya minta maaf Mungkin ini kesalahan saya Dan ya Saya akan perbaiki om Saya janji saya akan perbaiki masakan saya Oke Om kasih kamu kesempatan Tapi kalau masih begini-begini terus Kamu om pecat Sabar Pak Ada apa? Saya minta ganti rugi Gara-gara saya makan disini Saya dan istri saya sakit perut Iya Pak Aduh saya juga sakit nih Sebentar Begini saja Bapak dan ibu Ke dokter saja Atau ke rumah sakit Nanti semua biayanya Akan saya ganti Sebentar ya Sebentar Siska Pangginkan Dave disini Sekarang Sudah tidak bisa toleransi lagi Sama kamu ya Sekarang juga Kamu om pecat Om Tunggu dulu om Ini salah paham om Om gak bisa pecat saya begitu saja om Om harus tahu Ini semua dalahnya Andre om Om harus tahu Andre itu Dendam sama saya om Karena saya yang ganti posisi dia om Diam kamu Dave Om ini sudah banyak sekali keluar uang Buat ganti rugi orang-orang itu Kalau tahu begini Lebih baik restoran ini om putut saja Hah? Ya? Pak Aduh dong Tolong dong Pak Jangan tutup restoran ini Please ya Pak ya Iya oke oke Aku mau ngakuin sesuatu sama Papa Mau ngakuin apa kamu? Ngakuin? Mau ngakuin apa kamu? Iya Jadi sebenarnya Aku yang udah bikin Andre itu keluar dari restoran ini Ya ampun Ayu Ayu Papa kecewa sekali sama kamu Ya sudah Sekarang Papa maunya kamu Bawa Andre kesini Dan kamu juga harus minta maaf sama dia Pokoknya Papa maunya chef terbaik Papa itu Kembali lagi kesini Masakannya enak banget Semua tamu itu pada habis matanya Wah Alhamdulillah Tuh Pak Kalau kayak gitu Ma Saya terus senang Oh iya Ini bayaran untuk Mas Andre Sekedar Sekedar Oh Oh Lumayan Buat ibu Eh Teteh Buat nanti Gak usah bang Ayu tulus kok bantuin abang Ya gak boleh gitu atau teh Udah disimpan aja Ya gak mau teh Saya juga tulus Terus kasih ke Teteh Kan Teteh-teteh udah bantuin saya Nyari kerjaan Promosiin saya Ya kan Ini sebagiannya cukup kok Buat beli makan Sama beli obat buat ibu Ya Eh lo nereksikir Ngapain lo kemari Oh gotong-gotong Google ya Empat lo pake sendal jepit gue Eh 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 Lu teh Oh well Ah Dre Gue tau lo disini Gara-gara nyokap lo kasih tau gue Dre please ya Lo mau kan balik lagi ke restoran gue Restoran gue tuh beri-beri sepi pas gak ada lo Kita butuh lo Andre Lo mau makan maafin gue Enggak Seteh gak bakal mau maafin Seteh gak bakal mau lagi kesana Ya udah deh gini aja Gak apa-apa lo mau maafin gue Tapi lo mau kan balik ke restoran gue Ya please Dre Aduh tolongin gue dong Kamu teh bolot ya Hah Gak bisa denger ya Saya bilang teh gak mau Tuh dengerin Ada suar budeng Bawain lo Dre Dre Andre Andre Tungguin gue Tungguin Neng Kau nanti gak mau pulang ya Terus saya kasih cabai di mulut Neng Biar pedes Oh iya Gak apa-apa Gak apa-apa gue makan cabai banyak-banyak Yang penting lo mau balik lagi ke restoran gue Udah gak lo juga belum ada kerjaan kan Nggak usah geng silah Tenang Bang Ayah ambilin air toilet terus ayah sirom ke dia Biar dia cepat pergi Udah tuh nila udah Ih Kamu tuh gimana Andre Kamu tuh jangan punya simpat gendam Gak bagus Lagian juga kan yang ayu udah minta maaf Gak ada orang yang gak punya salah Kalau memang ada kesempatan Ya harusnya kamu ambil Gak bagus tolak rejeki Kamu ambil ya Demi ibu Iya ibu Saya mau balik lagi ke restoran Tapi Ini tes saya lakuin demi ibu Sama Pak Heri Bukan sama kamu Kok pop Kamu? Makasih ya Gue udah lega Tapi ada kesempatan Apaan? Entah Si Def ta Bajar kamu Suruh out dari restoran Suruh pergi Mau pecat Ya gak apa-apa deh Gue setuju Ini semua demi bokap gue Halo Gagal lagi deh Nembak Tidak Tidak Kamu gak usah sedih Tidak 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 Kamu Kamu belajar dari bawah Jadi nanti Kamu bisa menghandle restoran Dengan lebih baik Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Kok si Andre gak marah balik sih ke pelanggan itu? Kenapa lagi itu kayak sapi ompong? Padahal kan dia udah dimaki-maki. Aduh, kenapa aku jadi kasihan ya? Ya jelas kayak gini, gak biasanya saya makan disini kayak gini. Maaf, Pak. Pak, ini semua salah saya. Saya asisten chefnya disini. Saya mudah buat makanan ini. Saya minta maaf sekarang lagi ya, Pak. Saya mudah beli makanan ini. Jadi kamu dalangnya semua ini ya? Masakan kayak gini kamu sajikan ke saya. Nih, kamu cium sendiri. Kamu rasain sendiri. Nih, Pak. Kamu rasainnya ya? Tidak. 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 Terima kasih. Kenapa, Neng? Ternyata sakit hati banget ya. Diomeli nih marah-marahin sama pelanggan. Kalau itu mah udah biasa tuh, Neng. Yang paling sakit lagi mah, Neng, waktu saya dimarahin sama Neng. Terus sampai saya dipecat, Neng. Itu sakit. Andre, gue minta maaf ya. Ya, gue sadar. Walaupun gue kaya, tapi gue gak seharusnya ngelakuin hal-hal yang gak baik sama lo. Iya, Neng. Sete udah maafin, Neng. Sebelum, Neng, minta maaf sama saya. Maafin gue ya, sekali lagi. Udah sini, Atul. Tangannya saya bersihin. Ntar bau lagi. Sini, Neng. Aduh, ganteng banget sih nih, Chef. Coba aja dia gak nyebelin. Udah gue gebet deh lo. Eh, kenapa tuh mukanya kayak gitu? Eh, lap sendiri ah. Saya nyetam ke dapur lagi. Ih, nyebelin banget sih lo. Mereka不是 niyo. Kan说 yes to? Oh. So. Sini biar gue bantuin Boleh Makasih ya Neng Kamu teh Beliau mau bantuin saya bagiin makanan Iya sama-sama Jadi makanan sisa tadi tuh lo giniin Iya udah kebiasaan teh Saya dari dulu selalu kayak gini Jadi makanan sisa dari restoran teh saya bawa Saya kumpulin Lagi itu saya kemas Jadi kayak makanan yang layak Terus saya bagiin Gak nyangga gue ya Cok terus kayak lo bisa berbaik hati kayak gini Ya gimana atuh Neng Saya teh dulu pernah merasa yang susah Neng Sisa teh sampai kelaparan gak bisa makan Sekarang makannya Kalo misalnya ada makanan sisanya saya kumpulin Dari itu saya bagiin buat sedekah Kan sedekah itu gak harus kaya ya kan Gak nyangga gue ya Tapi terus tau gue usah tau lo Lo udah mau usaha bersedapah kaya gini Neng Ini teh ada usaha dari Neng juga Neng tau gak di dalam sini teh ada makanan Yang waktu Neng misah-misahin cabenya Nah jadi Neng teh ada usaha juga Eh Neng Sekarang Coba deh Neng cobain Neng Masakan Neng juga Kurang lajar sih Henry Berani-berani yang di deketin Ayu Rasanya aku hampir tak percaya Sadari Ayu teh emang nyebelin Tapi kenapa Sekarang saya teh Jadi deket-dekan kaya gini yang lihat saya Ayu Duh Kenapa jadi aneh gini sih perasaan gue di deket Andre Gue kenapa ya Biasanya sih ini perasaan cuma ada pas gue sama si Tia Mbak Neng Yaudah tuh kalo gitu Saya teh pamit ya pengen pulang ya Makasih Tia Jati ya Ayu Hai Ayu Sekarang sibuk banget Sampai lupa sama aku Bisa aja kamu Oh iya Gimana kamu udah dapat kerjaan baru Belum sih Cuma bokak lagi sering ngirimin duit kok Sebenernya aku tau Kalo kamu juga suka sama aku Kamu jujur Gimana kalo kita jadian aja Capek tau teteman terus Mau kan Gimana ya Aku Aku belum bisa jawab sekarang Aku perlu waktu Kamu kasih aku waktu dulu ya Yaudah Aku pergi ke restoran dulu ya Bener dugaan gue Jangan-jangan Ayu juga ke deketan sama aku Andri juga suka hal yang sesuai Wah Marius Nah Itu Bang Andre Kayaknya Waktunya Ayah sekarang ngungkapin perasaan Ayah Soalnya kan kemarin gagal Sayang aku gak mau putus sama kamu Eh Aku gak mau putus Eh ini tuh apa-apaan sih Aku gak mau putus sama kamu Eh apa lepasin saya Ah Berarti siapa sih Kamu lupa ya Saya ini kan pacar kamu dari kampung Sekarang begini sudah kekaya Kamu lupain saya Eh Kamu siapa Kenal aja Enggak saya teh Aneh-aneh aja Memeluk-meluk aja Hah Lu siapa Yang ada tuh ayah pacarnya Bang Andre Lu siapa Eh udah Udah Kamu ngomong apa Mila Aduh Saya teh pusing Kamu itu sebenarnya siapa sih Saya gak kenal Kamu jahat Kamu gak pernah akuin aku pacar kamu Aku tolongin kamu Tapi kamu gak pernah dateng Aku tuh sayang sama kamu Bapak-bapak Udah 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 Sariah Meningan Bapak pergi Aduh Udah Nah teh Teteh juga pulang aja ya Saya juga gak kenal sama dia Dia teh orang gila Saya kembali kerja ya Saya pengen kerja Udah pulang aja Udah 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 Tapi ayah udah gak bisa penemperasaan ayah sama abang Ayah harap abang terima cintanya ayah bang Iya Andre, bener Dari dulu deh, Mila suka sama kamu Mila deh, cinta banget sama kamu Sampai-sampai Mila tuh rela aja kayak gitu Kalau kamu lagi kerja Aduh, gimana ya? Misalnya teh udah anggap Mila kayak ada ismi ini, ibu Gak apa-apa, bang Mila tau kok Nanti abang pasti bakalan bisa cinta kok sama ayah Kayaknya gak bakal bisa Soalnya abang teh udah jatuh cinta sama orang lain Namanya Ayu Yaudah tuh bang Ayo permisi dulu, ibu Ayo permisi, ibu Assalamualaikum Sirami hatiku yang kering dan kesal Dan cerita Terima kasih Terima kasih Yuk 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 Apa sih Saya teh beneran cinta sama kamu, Yuk Dan saya teh pengen kamu tadi pacar saya Semoga Kamu berasaan yang sama dengan saya Ayu Maaf Tapi gue gak cinta sama lo Gue cinta sama dia Maafin gue, Andre Gue kepaksa ngelakuin ini Karena gue gak tega sama Mila Gue harap dengan begini gue bisa lupain lo Dan lo pun bisa lupain gue dan cintain Mila Bersama aku Gue gyanikan lagu kita Bersama gitarku pun bergenting memanggil Agai kau ada disini Bertadang hatiku Ya Allah Ya Allah Begini amat ya rasanya cinta ditolak Sakitnya sampai kulu hati Gaya sampai gak bisa makan dibikinnya Nah Uhhh 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 Teh Bukannya ditolak Teh Tapi Emang saya nya aja yang belum cinta Ya Saya Berusaha untuk buka hati Terus juga berusaha untuk bisa cinta sama Teteh Tapi Emangnya mau kasih kesempatan itu iya ayah mau kasih kesempatan buat Bang Andre ayah yakin kok ayah pasti bisa bikin Bang Andre cinta sama ayah iya Bang G? ade jangan nangis atau saya terjadi ngenak dia ade 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 dia peker dia 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 ah Ayo suapin ya bang Eh, aku suapin kamu ya Pake sausnya gak? Bang Bang Apa yang dipakai segala sop-sopan? Mana mesra banget lagi mereka Sop Itu namanya cinta Lagian papa itu heran sama kamu Kamu itu kan cintanya sama Andre Tapi kamu malah pacaran sama dia Itu namanya menyiksa diri sendiri Kamu tahu Kita itu hidup cuma sekali Harusnya kita itu berbahagia Bukan menderita karena cinta Kamu harus ingat itu Pak Heri pasti ngomong gitu Karena si Andre makin bikin pikafe ini laris Wah Kalau gitu caranya Ayu gak bakal bisa lupain si Andre nih Gue harus lakuin sesuatu Nanti kamu Turun Yang itu ada apa ya Yang ini ada apa ya Yang ini ada apa ya Yang ini ada apa ya Apa apa Yang ini ada apa Direkt digilai Saya yakin ya Pak ya, Andre itu orang baik dan dia gak mungkin punya musuh. Sekarang Bapak kasih tau sama saya. Siapa yang udah nyuruh Bapak ngelakuin ini? Saya akan bayar Bapak berapapun yang Bapak minta. Asalkan Bapak kasih tau saya siapa yang ngelakuin ini. Siapa Pak? Saya disuruh sama dia. Ayo cepat. Tolongin aku. Kita harus bawa dia ke rumah sakit peningan sekarang. Kamu. Minta tolong. Minta tolong. Cepetan. Lama-lama banget sih. Aku udah bangun. Setidakku hampir tak percaya. Sadari begitu cahaya selama baru. Ada apa? Kamu udah kangen deh sama aku. Kamu baru saja terluki. Ibu kini ternyata kau pergi. Apa? Apa? Apa ini? Itu buat lo. Karena lo udah nyelakain nanti. Gue tuh bener-bener kecewa ke lo sama lo. Gue bener-bener baik nyangka sama lo ya. Gue tau gue. Gue udah ngasih hati gue ke lo. Tapi ternyata lo gak pantus dapet cinta gue. Gue gak gue tau. Gue minta putus. Dari sini bergetar hatiku. Gue minta maaf ya. Please. Dengerin gue dulu. Gue minta maaf. Mendingan sekarang lo keluar deh. Sebelum gue kasih sekarung cabai buat lo. Berus ada video. Ternyata akan kata-katamu Di saat kita lewati wang yang panjang Tak ingin aku kehilanganmu Sirami hatiku yang kering dan gersang Dan cerita Alhamdulillah Hari lu disarikan Dia juga gak ada luka muti Yang parah. Makasih ya Allah. Apa? Kamu mau sekolah kuliner di luar negeri? Kamu itu Kalau lagi galau Malah ngabisin duit papa ya. Udahlah Sekolah di Indonesia aja. Lagian kan Restoran yang papa buka ini Menyajikan masakan Sunda. Iya tapi kan Kalau misalkan Nanti aku udah jadi chef cantik Yang masakannya enak Apa kan bisa Buka satu restoran lagi? Ya aku gak mau sih Suatu tempat kerjaan sama Andre. Kenapa? Takut galau lagi. Ih papa apaan sih? Gala bukan gitu. Cuman aku tuh gak mau aja Bikin Andre bingung. Antara mili aku Atau mili Mila. Atau mili. Atau mili Waalaikumsalam Iya, Mil, kenapa? Apa? Handri kecelakaan lagi Iya, iya, iya Makasih ya, Mil Jangan-jangan ini semua perbuatnya sidip lagi Pak, handri kecelakaan Iya, iya, ayo kita ke sana Iya, iya Bapak kunci pintu dulu Iya Ayo, Pak Ayo, Pak Assalamualaikum Ya Allah, Handri Aduh, Handri, Handri Bangun dong, Handri Jangan mati dulu Aduh, bangun Bangun Aneh Katanya kecelakaan Tapi kok Gak ada lukanya Ih, apa kok ngomongnya kayak gitu sih Iya, bisa aja kan si Handri Ini luka dalam Duh, ente lo bangun dong, Dre Gue mau ngomong sesuatu sama lo Gue itu cinta sama lo Lo bangun dong, jangan ninggalin gue ya Aduh Pak Kok Lo patuh bisa ada di sini, Pak Aduh, tadi kalau gak salah Pas lagi tidur Saya tak denger Ada yang ngomong cinta sama saya Ini ya Enggak, gak ada yang ngomong cinta kok Lo salah denger kali Salah denger apanya Papa juga denger kok Ya pun, Papa gak mungkin lah Aku sama Andre Bisa pacaran Ya, Andre ini kan udah punya pacar Nah, si Mila Eh, kata siapa Orang hari ini ayamu putus sama bang Andre Mila Kamu tengok-ngomongnya jangan ngaco begitu Enggak, Bu Hari ini ayamu udah sadar Bang Andre itu sampai kapanpun gak akan pernah suka sama ayam Gak akan pernah cinta Soalnya Cintanya Cuman buat ayu Sekarang, kalian gak usah malu-malu kucing lagi Oh iya Ayu juga mau minta maaf sama lo, Mila Soalnya ayu udah bohong sama lo Hehehe Ayu bilang Bang Andre kecelakaan Padahal Ayu maunya Lu sama Bang Andre Cepet-cepet bersatu Hehehe Ya, Pak Mak Mak Makasih ya Iya, sampe-same Makasih, Nek Yaitu, Mila Oh iya Yuk Mulai sekarang Kamu mau gak Jadi asisten Cep saya Ya Terus juga Kamu tadi jadi Asisten di hati saya Iya, gue mau Gue mau jadi asisten Cep lo Nah, itu artinya Kamu gak usah kuliah ke luar negeri Belajar sama Andre aja Biar masakan kamu jadi enak Dan restoran papa jadi makin laris Ya Ah selamat menikmati